Cincin Maut Jelit 34 Tamat Kau terlalu bodoh Weitai berkata dingin, ayahku tak akan membicarakan persoalan macam begini denganmu dalam hati kecilnya hanya ada ilmu silat dan uang, dia tak akan berubah pikirannya karena harus mengorbankan putranya, heeh, 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 lagi pula aku Weitai pun tak akan membuat malu bapakku, paling tidak aku akan menantangmu untuk berdual, Kalau tidak, aku Weitai percuma menjadi majikan muda tempat ini, punya semangat puji jago pedang buta bokci sambil memperlihatkan ibu jarinya aku paling kagum dengan manusia bersemangat macam ini, seperti kau, keberanianmu sungguh jauh lebih besar daripada kebanyakan orang, hanya sayang kau telah salah mencari sasaran HMMM, hohe mendehem dingin Kau kelewat percaya pada kemampuanmu sendiri, sayang aku tidak percaya dengan segala macam tahayul, tubuhnya segera bergerak maju, tiba-tiba saja tangan kanannya meloloskan pedang, kemudian cahaya pedang bergetar dan menciptakan bertitik sinar di tengah udara, kemudian secara langsung menyerang tubuh jago pedang buta bokci Jago pedang buta bokci merupakan seorang ahli silat yang mahir dalam permainan ilmu pedang, dengan kesempurnaan ilmu pedang ik dimilikinya saat ini, boleh dibilang dia sudah mencapai tingkatan tiada taranya di dunia ini, maka dari itu dalam sekilas pandangan saja ia dapat melihat tinggi rendahnya tenaga dalam orang Begitu Hoi Tai melepaskan serangannya, dia sudah mengetahui kalau ilmu pedang lawan tidak begitu hebat, atau lebih tepat dikatakan sebagai taraf permulaan dari permainan suatu ilmu pedang, sambil tertawa dingin segera serunya Sobat, kalau kepandaian semacam ini yang kau andaikan maka kau makin ketinggalan jauh sekali, tangannya digetarkan pelan, pedang kayu itu dengan berubah menjadi serentetan cahaya tajam langsung menyongsong datangnya ancaman lawan dan mengetuk lengan Hohei keras-keras Aduh, Hohei menjerit kesakitan dengan suara yang amat memilukan hati, pedangnya terjatuh ke atas tanah Ditatapnya jago pedang buta dengan sinar metel, terkejut dan keheranan, kemudian serunya agak tergetar Kau, katakan kepadaku, ayahmu telah menyembunyikan adik angkatku di mana seru jago pedang buta bokci dengan suara sedingin SHMMM Kau salah melihat orang Hohei tertawa dingin, selama hidup aku tak akan memberitahukan soal ini kepadamu Jago pedang buta bokci segera mengayunkan pedangnya, kemudian berkata lagi, aku percaya ku tak akan takut mati ucapnya Tapi pedang kayuku ini sudah banyak membunuh manusia buas macam kau, nada ucapan mereka pun sama seperti kau Cuma sayangnya tak seorang pun yang bisa bertahan sampai akhir, aku percaya kau pun tidak memiliki kemampuan semacam ini HMMM, kalau begitu cobalah tiba-tiba Hohei membentak keras Telapak tangannya digulung ke depan, serem tetan cahaya biru segera mencelat ke tengah perubahan ini sangat besar dan siapapun tak pernah menyangka sebelumnya Paras muka Jago pedang buta bokci berubah hebat, dia mengayunkan pedang kayunya sambil melepaskan sebuah bacokan, berturut-turut melesat ke udara dengan cepat Cahaya biru tadi meluncur ke depan dan menancap di atas kayu sambil memperdengarkan suara ledakan nyaring Seluruh bangunan rumah tersebut segera bergoncang keras sebaliknya Hohei terkena sebuah tusukan mematikan deari Jago pedang buta bokci Darah menyembur keluar dari mulutnya, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia roboh terkapar di atas tanah dan langsung saja tewas Seketika sebelum meninggal sepasang matanya yang penuh kebencian itu sedang melotot ke arah Jago pedang buta bokci, seakan-akan sampai titik darah penghadisan pun dia tak bisa memejamkan matanya Lelaki Shilok itu menjadi semakin ketakutan lagi setelah menyaksikan majikannya tewas secara mengenaskan sepasang kakinya menjadi lemas seakan-akan tak bertenaga Dengan terkesiap dia menubruk ke sisi tubuh Hohei sambil berteriak keras Majikan muda-majikan muda dengan suara deingin Jago pedang buta bokci segera berkata Sekarang tinggal kau seorang, aku lihat kau pun tak ada artinya untuk hidup terus di dunia ini Cuma aku pikir tak boleh membiarkan kau mati dengan begitu saja Maka ku anjurkan kepadamu lebih baik bersikap lah lebih jujur Mungkin dengan begitu nyawamu masih bisa diselamatkan Kemudian setelah terhenti sejenak dan tertawa hambar, dia berkata lagi Berapa jalan untuk menuju ke dasar sungai dua buah suara lelaki itu kedengaran gemetar keras Sementara itu Jago pedang buta bokci telah berpaling sambil berseru Nonabu, keluarlah, ketiga rongsokan tersebut sudah ada dua yang musnah Yang tersisa sebuah pun sudah hampir cuma aku masih ingin menahannya lebih lama Pelan-pelan Bu Xiaohuan munculkan diri dari tempat persembunyiannya Lalu berkata, bokto aku, mari kita berangkat sekarang juga Tetapi dengan cepat Jago pedang buta bokci menggelengkan kepalanya berulang kali Terlalu pagi katanya, kita harus menunggu sampai menjelang malam nanti Sementara itu lelaki Shilok tadi berubah wajahnya sangat hebat setelah mendengar Kalau mereka hendak masuk penjara untuk menolong orang, saking takutnya dengan badan gemetar keras serunya Oh oh tuan, kau hendak menyuruhku membawa jalan jadi kau tidak bersedia jengek Jago pedang buta bokci dingin Oh oh pergi, pergi, tapi ampunilah aku, lelaki tersebut benar-benar ketakutan setengah mati Sekali lagi Jago pedang buta bokci mendengus dingin Kalau ingin hidup, kau mesti mendengarkan perkataanku Kalau tidak, batok kepalamu itu bisa jadi akan berpisah dengan badanmu Malam amat gelap, udara terasa dingin dan menusuk tulang Suasana di seputar sungai Sechuao dalam keadaan hening dan tak nampak sesosok kalangan manusia pun Selain suara daun dan ranting yang bergoy yang saling bergesekan terhembus angin Hanya suara air yang mengalir di tengah sungai Di angkasa hanya beberapa butir bintang masih gemerlapan Sedang rembulan entah sejak kapan telah tersembunyi di balik awan Menyembunyikan sinarnya yang lembut dan mengintip dengan kemalu-maluan di balik awan tebal Suasana dan keadaan seperti ini merupakan saat yang paling baik bagi orang yang berjalan malam melakukan operasinya Jago pedang buta bokci adalah seorang jago kawakan Dia paling pandai untuk memanfaatkan kesempatan sebaik Ini untuk melaksanakan rencananya Bersama bu siau hawan dia mengiring lelaki shilok yang sedang siau itu Berangkatlah mereka menuju ke sungai Sechuao Sudah sampai belum? Jago pedang buta bokci menegur pelan Sebenarnya permainan setan apa yang sedang kau lakukan seluruh badan lelaki itu gemetar keras karena ketakutan Cepat-cepat dia berseru Oh tuanku, dalam keadaan seperti ini buat apa aku mesti membohongimu sejak kematian majikan muda Aku kembali ke markas juga mati, tidak kembalipun, tetap mati Masa aku berani bermain gila di hadapanmu dengan sangat berhati-hati Dia berjalan menelusuri sungai, mendadak di depan sana muncul sebuah bendungan Suasana di sekitar bendungan amat sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun Itu dia, di sana kata si laki itu kemudian sambil menuding ke arah depan Dia maju beberapa langkah ke depan dan berdiri di atas papan kayu di atas bendungan Lalu dengan menggunakan ujung kakinya dia menjejak papa enta di tiga kali Dari dalam ruangan segera terdengar seseorang menegur bunga merah daun hijau Lelaki itu memandang sekejap ke arah jago pedang buta bokci Kemudian sahutnya, sekuntum bunga kuning, pelan-pelan papan itu dibuka Orang suasana dalam lorong rahasia gelap Gulita tak nampak sedikit benda pun Jago pedang buta bokci segera menuding ke dalam Memberi tanda kepada lelaki itu agar masuk ke dalam Lebih dulu lelaki itu tertawa getir Dengan berat hati dia berjalan masuk ke dalam Menyusuri anak tangga batu dan menuju ke dasar lorong Hanya anehnya sepanjang jalan, ternyata mereka tidak menjumpai seorang manusia pun Jago pedang buta bokci segera menegur lagi Jika kau berani bermain gila di hadapanku Sekali tusuk akan ku kirim kau ke akhirat Bila kau tak percaya denganku Tusuklah aku sekarang juga Sahut lelaki itu dengan suara gemetar Dengan sangat berhati-hati dia melongok sekejap ke dalam Tampak di ujung lorong yang amat panjang itu tampak muncul setitik cahaya lentera Kepada jago pedang buta bokci segera bisiknya Disitulah sahabatmu dikurung Tapi aku tidak tahu apakah kata sandi yang berlaku di dalam sana Maka aku tak dapat masuk ke dalam Kau harus tahu peraturan dalam perkumpulan kami sangat keras dan ketat Kau benar-benar tidak mengetahui kata sandi yang berlaku di sana Tegur jago pedang buta bokci dingin Lelaki itu berkata dengan sungguh-sungguh Sekarang aku perlu meloloskan diri dari maut Masa harus membohongi dirimu Tuanku percuma kau memaksa aku Aku benar-benar tidak tahu Dipandangnya Bu Siawawan sekejap Kemudian katanya Bila nona ini disuruh menyamar sebagai petugas mengirim makanan Mungkin kalian masih mampu untuk menyelunduk masuk ke dalam Kalau begitu, enyahlah dari sini Seru sagat pedang buta bokci dingin Aku harap kau jangan meng-CJJ Harus kau ketahui Biar kau kabur ke ujung langit pun Aku sanggup untuk mengejarmu Dan bila sampai hal ini terjadi Bagaimanakah akibatnya tentu sudah kau ketahui dengan jelas Bukan, gemetar keras seluruh badan lelaki itu Dia membalikan badan dan segera angkat kaki dari situ Hambat tahu Jago pedang buta bokci dan Bu Siawawan tidak memperdulikan orang itu lagi Mereka segera melanjutkan perjalanannya menuju ke arah mana munculnya sinar lentera itu Belum sampai di tempat tujuan Mereka berdua sudah mendengar suara bentakan dan teriakan yang gaduh serentetan sinar lentera menyusup keluar lewat celah-celah pintu Begitu lemah cahanyanya bagikan seorang kakek yang hampir mendekati ajalnya Bu Siawawan memandang sekejap ke arah jago pedang buta bokci Kemudian menatap penuh tanda tanya Maksudnya dia harus turun tangan dengan kera bagaimana? Jago pedang buta bokci segera berbisik Lakukan saja seperti apa yang dikatakan oleh keparat tadi Mungkin kera tersebut merupakan suatu kera yang baik Bu Siawawan mengangguki ia lantas merubah suaranya dan berteriak dengan rendah Buka pintu, buka pintu Suara gaduh dalam ruangan itu segera berhenti Agaknya mereka tertarik oleh suara panggilan perempuan yang merdu itu Terdengar seorang lelaki tertawa terbahak-bahak kemudian berseru Betul-betul maknya Mau apa Ong Jisoo datang kemari lagi Suara yang lain segera menyambung Apalagi? Paling-paling datang untuk mencari lolol bersenang-senang Semalam lo tua tidak mampu bertahan sampai babak terakhir Malam ini dia pasti akan mencarinya untuk melanjutkan permainan Sialan, tengah malam datang mencari kesenangan Duk terdengar suara benturan keras Agaknya seseorang sedang menjotos tubuh seseorang keras-keras Kemudian bergemas suara gelak tertawa yang sangat keras Terdengar seseorang berseru dengan gusar Bila kau logit berani bergurau lagi dengan aku Loh tu, heeh, heceh, heeh, hati-hati Kalau aku akan mengetuk pecah batok kepalamu yang botak itu Bila kau tidak terima Aku akan menyerahkan kepadamu Bu Xiaohuan merasakan pipinya berubah menjadi merah Hampir saja meledak hawa amarahnya Berapa saat kemudian terdengar suara pintu dibuka orang Dan kedua belah pintu kecil tadi terpentang sedikit Ah ah ah, tidak benar baru saja dari ruangan bergemas Suara jeritan kaget secepat sambaran petir jago pedang Bu Tabokci telah menerobos masuk ke dalam ruangan itu Semua orang hanya merasakan ada bayangan manusia berkelebat lewat Tau-tau jago pedang buta bokci dengan pedang terhunus sudah muncul di depan mata Bahkan ketika pedangnya digetarkan ke udara Seketika itu juga ada dua lelaki yang roboh terjungkal ke atas tanah Dengan suara dingin di alantes berseru Jangan berisik Siapapun yang berani sembarangan bergerak akan kublah batok kepalanya Seperti membelah buah semangka dalam merungan tertebut Kecuali dua lelaki yang dirobohkan oleh jago pedang buta bokci tadi Kini masih ada lima orang lelaki lain yang berdiri dengan wajah kaget dan gugup Kelima lelaki itu dengan sepuluh mati mereka bersama-sama mengawasi jago pedang buta bokci penuh ketakutan Mereka tidak tahu siapa gerangan musuh yang muncul itu secara mendadak Pelan-pelan Bu Xiaohuan meloloskan pedangnya kemudian merapatkan pintu ruangan tersebut Setelah itu tanyanya, bokto aku, mana orangnya jago pedang buta bokci memperhatikan orang-orang tersebut Kemudian berkata, aku bernama jago pedang buta bokci Sekarang kami datang untuk meminta orang kepada kalian Pek patah bilang Pohon punya bayangan, manusia punya nama Pengungkapan nama besar itu segera menggutarkan perasaan orang yang berada dalam ruangan tersebut Paras muka mereka berubah hebat Sedang dalam hatinya lantas berpekik Aduh maki hari ini benar-benar ketemu batunya Dengan kepandayan orang Bukan pekerjaan yang sulit baginya untuk membereskan kami semua Hehm, agaknya habis sudah riwayat kami hari ini Tak seorang manulima ia pun yang berani menjawabnya pertanyaan dari jago pedang buta-buta bokci Mereka saling berpandangan sekejap kemudian bersama-sama menundukkan kepalanya rendah-rendah Agaknya mereka sedang mohon ampun dari lawannya Lebih baikkah saja yang menjawab kata jago pedang buta bokci secara tiba-tiba Hal ini sudah termasuk sikap paling sungkan bagimu Tiba-tiba pedang kayunya dipakai untuk menunjuk si lelaki berkepala buta itu Cepat-cepat lelaki buta itu menggelengkan kepalanya berulang kali Serunya sambil tertawa getir Kau jangan bertanya kepadaku Hanya seorang yang tahu di manakah sahabatmu itu di kurung Kami tak lebih hanya bertugas menjaga pintu belaka Orang itulah yang seharusnya kau cari Siapa? Dia berada di mana tanya jago pedang buta bokci dengan suara dingin Dia lagi masuk ke dalam untuk mengambil barang Mungkin sebentar lagi akan keluar Bisik lelaki buta itu lirih Meskipun jago pedang buta bokci Radha tidak percaya Namun dia pun dibikin apa boleh buat Maka setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Dia perintahkan kelima orang itu untuk duduk menjadi satu Si bocah cantik, kau amat menarik Aku harus mencium pipimu dengan mesra Pada saat inilah dari dalam lorong rahasia Berkumandang suara senandung yang tak karuan Lalu tampak seseorang muncul dengan sempoyongan Buru-buru jago pedang buta bokci memadamkan lentera yang berada di atas meja Lalu menotok jalan darah kelima lelaki itu Pedangnya digetarkan dan bersama Bu Siau Huan berjaga-jaga di sisi kiri dan kanan menunggu munculnya lelaki tadi HMM kedengaran lelaki itu berseru dengan tak senang hati Neneknya, baru saja aku taim jauh pergi sebentar Beberapa setan sialan itu sudah memadamkan lampu dan tidur HMM, to'aya membawa arak tapi kalian tak seorang pun boleh turut minum Mendadak sebuah benda dingin yang tajam menusuk di atas punggungnya Membuat sekujur tubuhnya gemetar keras Seketika itu juga dia telah mendusin dari pengaruh araknya Sambil melompat karena teperan jat serunya Siapa yang sedang bergurau dengan to'aya jangan berisik Hati-hati kalau ketusuk dirimu ancambu Siau Huan dingin sinar lentera mencorong keempat penjara Dan ruangan itu menjadi terang-benderang kembali Taim Jiau seperti ayam terbuat dari kayu berdiri kaku di tempatnya Dibuat terkesiapnya pemandangan yang terbentang di depan matanya sekarang Setelah memperhatikan sekejap wajah si jago pedang buta bokci Kemudian tegurnya Mau apa kalian minta orang-orang yang hari ini kalian tangkap itu Sahut jago pedang buta bokci dengan suara dingin Taim Jiau segera tertawa seram Heeh, heeh, buat apa hendak menolong orang pun tidak begini caranya Tak usah bermain setan di hadapanku Bahkan berani berbicara yang tak karuan lagi Pedang yang berada di punggungku itu akan menusuk ke depan tanpa perasaan kasihan Cukup maju lima inci saja Sudah pastinya wamu akan melayang Aku lihat ada baiknya kau bersikap Lebih jujur lagi Bu Siau Tuan segera mendorong tangannya ke depan Kontan Taim Jiau berkau-kau karena kesakitan Darah segar memancar keluar dari punggung Taim Jiau Berubah hebat selembar wajah Taim Jiau Sekarang dia baru mengetahui betapa lihainya pihak lawan Bahkan mampu turun tangan secara tidak mengenal ampun Maka dengan suara gemetar dia berseru Aku akan mengajakmu Aku akan mengajukan Dia lantas beranjak menuju ke depan setelah melewati dua tikungan Dia berhenti di bawah sebuah batu besar yang menempel di atas sebuah dinding berwarna putih Sepasang tangannya memutar batu besar itu pelan sehingga muncullah sebuah mulut gua Yang bisa dilewati hanya seorang suara afiran air berkumandang datang dari balik gua tadi Bau lembab pun menusuk hidung Bahkan udara di situ terasa dingin menusuk tulang Jika pedang buta bokci agak tertegun Dia tak mengira kalau di tempat tersebut terdapat sebuah penjara air yang begitu rahasia letaknya Karena gusar seluruh tubuhnya sampai gemetar keras dengan gemas digetarkannya pedang kayu itu kemudian berseru Kera kalian mencelakai orang benar-benar luar biasa sekali Dia berada di dalam sana, bisik Tai Im Jio dengan suara gemetar Jago pedang buta bokci sebera berteriak ke arah dalam gua Keluarlah, saudaraku, masih banyak persoalan yang menunggumu untuk diselesaikan To aku pelan-pelan Liong Tian Im menampilkan diri dari balik gua Rupanya kau telah datang Jago pedang buta bokci tertawa getir Bagaimana rasanya di dalam gua sana dengan tubuh basah Kuyut Liong Tian Im muncul dari dalam gua kemudian sahutnya Masih mendingan, cuma saja terlalu sumpek Maka hutang yang mereka buat hari ini berikut dengan bunganya harus kita tuntut kembali Coba kau lihat, aku harus menahan rasa mendongkol semenjak tadi Sambil menepuk bahunya Jago pedang buta bokci berkata Saudaraku, kau masih belum melihat siapa yang telah datang Siohwan Liong Tian Im begitu berpaling Tiba-tiba saja dia menyaksikan Bu Siohwan sedang berdiri di sisinya dengan air matuh bercucuran sungguh terharu dibuatnya Mengapa kau pun datang kemari kembali dia bertanya Hektometer, bisik Bu Siohwan lirih Di tengah panggilan itu, hati mereka berdua seolah-olah terpadu menjadi satu Serem tak perasaan cintanya ikut terungkapkan pula Meski dalam situasi semacam ini tidak cocok untuk mengungkapkan perasaan begini Namun dari sorot metu kedua belah pihak mereka dapat menangkap setitik pengharapan Sambil tertawa ringan jago pedang buta bokci segera berseru Kali ini, seandainya bukan dia yang memberitahukan kejadian tersebut kepadaku Mungkin kau tak akan bisa keluar lagi untuk selamanya Siohwan, terima kasih banyak seru Leong Tian Im kemudian dengan perasaan terharu sementara itu Tai Im Jiao yang menyaksikan ketiga orang lawannya sedang terbuai dalam mengungkapkan perasaan Dengan cepat dia merasa memperoleh peluang baik untuk meloloskan diri Biji matanya segera berputar Kemudian menggunakan kesempatan dikala musuhnya tidak memperhatikan mendadak dia melejit ke udara dan kabur keluar Sedemikian cepat gerakan tubuhnya sehinggi sama sekali di luar dugaan siapapun Leong Tian Im seara membentak keras Sobat, kau anggap bisa kabur dari sini Waktu itu Leong Tian Im sedang dicekam oleh perasaan gusar bercampur mendengkol yang tak mampu dilampiaskan Melihat lelaki yang pernah menyiksanya hendak melarikan diri Hawa nafsu membunuhnya segera timbul kembali Sambil merawung gusar dia mengejar dari belakang dengan tak kalah cepatnya Begitu mendengar suara desingan tajam bergema dari belakang tubuhnya Tai Im Jiu segera sadar kalau kepandaian silat yang dimiliki lawannya jauh melebih dirinya Bila dia sampai terjatuh ke tangan lawan, sudah dapat dipastikan jiwanya akan melayang Maka dengan menghimpun tenaga dalamnya dia berteriak keras-keras Tolong, tolong, ada orang membongkar penjara Aduh-uduh baru selesai teriakan yang penuh perasaan cemas itu Punggungnya sudah termakan oleh sebuah bacokan Leong Tian Im yang sangat keras Dia menjerit kesakitan, kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Kau tak akan bisa lolos, dia masih sempat berteriak keras HMM melihat saja nanti, bila aku tak mampu memusnahkan tempat ini Aku tak akan keluar dan tempat ini, jengek Leong Tian Im dingin Belum lama setelah perkataan itu tersiar dalam ruangan Mendadak dari empat arah delapan penjuru ruangan telah bermunculan puluh an orang laki kekar yang bersenjata lengkap Dengan suara dingin Leong Tian Im segera berseru, undang kemari Hosei Kun Dengan sorot metu dingin bagaikan es, dia memandang sekejap sekeliling ruangan Mendadak dan menyaksikan senjata adalannya terletak di atas meja besar Sambil tertawa dingin tubuhnya segera melejip ke depan Dia menyambar senjata andalannya yang berat luar biasa Kawanan manusia berbaju hitam itu cukup mengetahui akan kesempurnaan tenaga dalamnya Ternyata tidak seorang manusia pun berani menghadang atau melancarkan sergapan ke arahnya Mereka hanya mengawasi ketiga orang musuhnya dengan pandangan ketakutan Ning, Ning Niegek, dari dalam lorong bawah tanah yang amat luas itu mendadak berkumandang serentetan suara keleningan yang amat nyaring Seketika itu juga semua orang yang sedang melakukan pengepungan dalam lorong rahasia tersekat merasakan semangatnya bangkit kembali Mereka tidak nampak setegang tadi, jelas mereka tahu setelah berkumandangnya suara keleningan tersebut Siapakah yang akan munculkan diri oleh sebab itu mereka menggenggam pedangnya masing-masing dengan kencang Kemudian semakin ketat mengurung ketiga orang lawannya itu HMM dari belakang kerumunan orang yang banyak bergema suara deheman berat Kemudian terdengar seseorang berteriak keras dengan suara yang parau seperti gemberngan bobrok Ho Chu tiba, bayangan manusia tiba-tiba berpisah ke samping dan terbukalah sebuah jalan lewat tampak Ho Seikun diiringi dua orang kakek kurus kering berjalan masuk ke dalam arna Wajah ketiga orang itu diliputi hawa pembunuhan yang mengerikan Mereka nampak buas dan sama sekali tidak dihiasi oleh senyuman barang sedikit pun sesudah tertawa terbahak-bahak Leong Tian Im berseru dengan suara kering Sobat, lagi-lagi kita bersuah kembali Ho Seikun memandang sekejap ke arah Leong Tian Im dengan pandangan dingin Kemudian katanya, persoalan di antara kita lebih baik dibicarakan nanti saja Dia sorot matanya yang buas dan mengerikan pelan-pelan dialihkan ke wajah jago pedang buta bokci Kemudian tegurnya dengan suara sedingin es Cepat Ho Seikun berkata lebih jauh, selamat bersuah, selamat bersuah Sobat bok aku Ho Seikun sama sekali tiada ikatan dendam ataupun perselisihan dengan dirimu Mengapa kau begitu kejam dengan membinasakan puteraku Oh berupanya kau sudah tahu dengan penuh kesedihan Ho Seikun berseru Di saat kau belum masuk kemari aku sudah mendapat tahu Sobat bok, kesalahan apakah yang telah dilakukan puteraku atas dirimu Mengapa kau bunuh dirinya secara kejam HMM, dosa-dosanya pantas untuk menerima hukuman mati Apalagi kematian manusia semacam ini tidak perlu disayangkan Jawaban dari si jago pedang buta bokci amat dingin, hambar dan tak sedap didengar Omong kosong, saking gusarnya Ho Seikun maju selangkah ke depan Kemudian berkata lebih jauh Dia tak lebih hanya seorang bocah Siapa bilang kalau dosa-dosanya pantas ditebus dengan kematian Sekarang aku telah mengirim jenasahnya pulang Sebelum aku dapat membunuhmu Jenasahnya tak akan kemasukan ke dalam liang kubur Jago pedang buta bokci merasakan hatinya bergetar sangat keras Serunya tanpa sadar Jadi kau telah berkunjung ke rutan petani tua itu Tentu saja aku berkunjung ke situ Jawab Ho Seikun dengan perasaan benci Hawa napsa membunuh mulai menyelimuti seluruh wajah jago pedang buta bokci Dia berkata lebih jauh Kalau begitu kau telah turun tangan keji terhadap keluarga petani tua itu Terus terang saja mendadak Ho Seikun menyaksikan paras muka Anak muda itu penuh diliputi Hawa napsu membunuh yang amat mengerikan Hatinya bergetar keras diam-diam Dia menghimpun tenaga dalamnya ke dalam sepasang lengan Kemudian setelah tertawa dan manggut-manggut sahutnya Apakah artinya kematian dari beberapa orang macam mereka itu Jago pedang buta bokci berseru lagi dengan suara gemetar keras Kau telah berhati keji dengan membantai mereka Sekeluarga Ho Seikun segera tertawa seram Eh, 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 ah, 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 ah Cuma permainan kecil, cuma permainan kecil Putraku tewas di rumah mereka Sudah sepantasnya kalau mereka pun mengorbankan selembar jiwanya untuk ongkos jalan Sebetulnya kejadian ini lumrah dan sangat adil Apa gunanya mesti bersungguh hati Jago pedang buta bokci merasakan hatinya sangat sakit Pandangan matanya menjadi berkunang-kunang Dan tubuhnya terasa gontai Suatu perasaan sedih yang amat sangat muncul secara tiba-tiba dari hati kecilnya Dia teringat akan kebaikan keluarga petani itu Terutama sepasang bocah yang polos dan lucu itu Mereka tidak seharusnya tewas seandainya dia bisa menahan diri Dan tidak melancarkan serangan di rumah itu Tak mungkin keluarga petani itu akan terkena getahnya Dengan pedih kesedihan dia menghela nafas panjang Kemudian gumamnya, ah, 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 eh, meski aku tidak membunuh Pak Jin Pak Jin mati lantaran aku sepasang matanya Yang cekung itu berubah menjadi merah darah Serem tetan sinar metu yang tajam bagaikan semilu mencorong keluar dari bilik matanya Dan menatap wajah Hoseikun dalam-dalam Sorot metu itu begitu dalam, begitu tajam dan penuh disertai dengan rasa benci yang meluap-luap Tanpa terasa Hoseikun mundur selangkah Ditatapnya musuh yang menyeramkan ini dengan penuh ketakutan jago pedang buta bokci maju selangkah lebih ke depan Lalu serunya penuh kebencian Tahukah kau hutang darah ini harus kau sendiri yang membayarnya Hoseikun tertawa getir Tidak menjadi soal katanya Toh dendam kesumat di antara kita tak pernah akan berakhir Sekalipun ditambah lagi dengan beberapa macam persoalan juga tak mengapa Yang jelas hari ini ada kau tak ada aku Kita berdua tak boleh hidup bersama-sama Sereet serentetan bunga pedang meleset ke tengah udara Tau-tau pedang kayu tadi sudah bergetar di angkasa sambil memancarkan sinar yang berkilauan Pelan-pelan jago pedang buta bokci menggerakkan pedangnya lalu berkata Lohocu, aku hendak mencabut nyawamu sekarang juga Boleh sahut Hoseikun sambil menggetarkan pula pedangnya nyawa putra kutoh mesti dituntut kembali Tidak tiba-tiba Leong Tian Im menggetarkan senjata patung kemosin janya lalu berseru Tua bangka celaka ini sudah kelewat parah menyiksaku Lebih baik serahkan saja dia padaku untuk dibereskan Tidak tolak jago pedang buta bokci kukuh Aku hendak membalaskan dendam bagi keluarga petani yang baik hati itu Dia menarik napas panjang-panjang Kemudian melanjutkan Tuhocu, agak anak buahmu sudah boleh membubarkan diri Toh kehadiran mereka di sini tak akan banyak membantu Malah bisa jadi akan membuat urusan makin terbengkalai Aku berharap di tempat ini cuma ada kita beberapa orang Mati atau hidup biar kita berdua yang menentukan sendiri baik Hoseikun pelan-pelan berkata Lohu akan mendengarkan perkataanmu itu Dia mengulapkan tangannya dengan pelan Serem tak kawanan jago pedang berbaju hitam yang berada di sekeliling tempat itu mundur dengan wajan tercengang Jelas mereka dibuat kaget dan keheranan oleh tindakan dari Hoseikun tersebut Padahal dari mana mereka tahu kalau musuh yang mereka hadapi sekarang sesungguhnya adalah manusia yang berilmu tangguh Sekalipun ada mereka yang membantu juga percuma saja Kalau tidak mana mungkin Hoseikun akan menyanggupi sekarang Yang hadir dalam arna kecuali Hoseikun masih ada dua orang kakek kurus kering itu Dengan demikian posisi mereka ada tiga melawan tiga Jadi boleh dibilang cukup adil Belum lagi Hoseikun turun tangan Kakek kurus kering yang berada di sisinya telah berkata Hocu, serahkan saja orang ini kepada aku Syao Jiu Giam Lojago pedang buta bokchi Memperhatikan kakek itu beberapa saat lamanya Sementara hawa napsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya Dia mengangkat pedang kayunya dan membuat satu lingkaran busur di tengah udara Setelah itu katanya Syao Jiu Giam Lo, hati-hati kau, aku akan seberatulun tangan Di tengah gelak tertawa yang amat nyaring Syao Jiu Giam Lo mengdutarkan pedangnya seperti gulungan air Diiringi suara bentakan nyaring Cahaya pedang yang berlapis-lapis itu segera meluncur ke muka dan membacok tubuh si jago pedang buta bokchi Jago pedang buta bokchi miringkan tubuhnya sambil memutar pedang kayunya melepaskan bacokan Jurus serangan ini merupakan jurus tercepat dari ilmu Tian Giam Giam Hoat dalam menyerang tubuh Untuk menghadapi musuh biasa jago pedang buta bokchi takap pernah menggunakan jurus itu secara sembarangan Alasannya karena jurus itu terlampau lihai Bila dipakai niscaya musuh akan terluka atau mampus ini dia sudah diliputi oleh hawa napsu membunuh yang berkobar Sebab itu tanpa sanksi dipakainya jurus serangan mana tanpa kenal kasihan Aduh uuh, tubuh si Uji U Giam Lo tiba-tiba roboh ke atas tanah sambil memperdengarkan jerit kesakitan yang rendah dan berat dengan wajah meringis Karena sakit dia memegang perut sendiri yang berlumuran darah Tetesan darah meleleh dan lalu keluar melalui celah-celah jari tangannya dan menodai permukaan tanah dengan sempoyongan dan maju beberapa langkah Kemudian serunya tertahan Hocu, Hosei kun sangat sedih, katanya cepat katakanlah aku tak akan membuatmu kecewa Dengan penuh kebencian si Uji U Giam Lo memandang sekejap ke arah jago pedang buta bokchi Kemudian bisiknya Balaskan dendam, balaskan dendam bagiku Belaam dengan benturan keras Tubuh si Uji U Giam Lo segera roboh terjungkal di atas tanah Setelah berguling beberapa kali, dengan putus asa dia muntahkan darah segar Lalu bisiknya gemetar Aku, aku akan mati Napasnya yang terakhir seakan-akan berat sekali untuk dihembuskan Sepasang matanya terbelalak lebar-lebar dengan amat seram Matthew itu melototi butiran air di atas dinding gua lekat-lekat Kematian macam begini benar-benar membuat hati setiap orang merasa bergidik dan seram Orang si Bokka sangat kejam teriak Ho Seikun sambil berteriak keras Tapi ketimbang kau, aku masih selisih jauh sekali sahut jago pedang buta bokchi dingin Toa Ho Chu, kau telah menjajah wilayah Se Chu Ho Memperkosa banyak istri orang dan anak gadis orang Tidakkah perbuatanmu itu kejam dan buas Ho Seikun tertawa rawan Aku tahu apa maksudmu datang kemari, bokchi Kita tak perlu banyak berbicara lagi Tian telah menakdirkan satu di antara kita berdua untuk mati hari ini juga Yang mati mungkin adalah kau sendiri, kata jago pedang buta hambar Ho Seikun tampak agak tertegun Atas dasar apa kau berkata demikian Tentunya kau sudah menyaksikan serangan pedangku tadi Bukan kata jago pedang buta bokchi dingin Toa Ho Chu, apakah kau yakin dapat menghindarkan diri dari tusukanku tadi? Aku rasa sepanjang hidup kau tak akan mampu untuk melakukannya Sekujur badan Ho Serikun gemetar keras Tiba-tiba suatu bayangan hitam melintas dalam benaknya Serangan pedang yang dilancarkan tadi memang benar-benar kelewat cepat Sedemikian cepatnya sehingga hampir tiada seorang manusia pun yang dapat melihat dengan jelas Bagaimana keras serangan itu dilepaskan Dia pun cukup mengetahui akan kemampuan tenaga dalam yang dimilikinya Kendati pun terhitung kelas satu Namun bila dibandingkan dengan lawannya Ia masih ketinggalan jauh sekali Maka setelah mendengus dingin serunya Kau tak usah menghibul Aku tak pernah mempercayai segala macam tahayul Tahu kalau musuhnya sangat hebat Dia tak berani bertindak secara gegabah Pedangnya segera diangkat ke atas dan pelan-pelan ditunjukkan ke udara Kemudian dengan serius ditatapnya jago pedang buta lekat-lekat Oha, rupanya kau adalah anak murid perguruan Tai Sengbun Kata jago pedang buta bokci kemudian Ho Serikun berseru tertahan Ah, 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 ah Dari mana kau bisa tahu jago pedang buta bokci segera tertawa terbahak-bahak Ha, ah, 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 ah Sekarang aku baru mengetahui asal usulmu yang sebenarnya Jadi murid yang mengkhianati perguruan dan peraturan perguruan Tai Sengbun Melama ini adalah kau demi keberhasilanmu untuk menempelikuan loka hai Kau tak segan-segan membunuh kakak dan adik perguruanmu Sebanyak lima orang dengan care yang paling keji He, eh, 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 sungguh tak nyana kalau kau adalah murid murtad yang berhati buas itu Hot tua hari ini kau lebih-lebih Jangan berharap bisa hidup sebenarnya Siapakah kau suara Oh Serikun kedengaran agak gemetar Mengapa bisa mengetahui banyak persoalan dari perguruan kami Kau jangan lupa kalau aku adalah putra Tian Kiam Juga merupakan ahli warisnya Kata jago pedang buta bokci dengan suara dingin Sewaktu Suhengmu hendak menemui ajalnya dengan membawa luka ia datang mencariku dan menyerahkan tanggung jawab Tidak membunuhmu kepadaku Apa seru Hoseikun gemetar Suhengku tidak mampus kembali bokci tertawa dingin Matinya sih sudah mati Cuma matinya tidak dia ngamai temeram Dia telah melukiskan wajah maupun nada suaramu kepadaku Tadi aku hanya melupakan saja akan hal tersebut Sekalipun kau teringatnya kembali Lantas apapula yang bisa kau lakukan Jengek Hoseikun dengan gusar Aku Hoseikun bukan manusia yang gampang minta ampun kepada orang lain Tak usah khawatir Sekalipun kau tak berhasil menemukan aku Toh aku tetap akan mencarimu kembali Jago pedang buta bokci tertawa dingin Minta ampun Haaah, 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 haaah Kalau manusia macam kau pun bisa diampuni Mungkin Tian akan marah-marah Lebih baik simpan kembali impian indahmu itu Hoseikun meraung keras-keras Lalu dengan gusarnya memutar pedang saktinya Dengan satu gerakan yang cepat Bagaikan sambaran kilat secara beruntun Dia melancarkan 7-8 buah serangan berantai Serangkaian serangan tersebut benar-benar amat cepat Dan beruntun Juga dia bermaksud tidak memberi kesempatan Kepada jago pedang buta bokci untuk meloloskan pedangnya Sayang sekali bajingan tua ini kelewat rendah menilai musuhnya Kalau tidak mungkin dia tak akan sampai menemui ajalnya secepat ini Atau paling tidak masih dapat menyelamatkan selembar jiwa kerdilnya Terhadap ilmu pedang aliran Taishengbun Dan boleh dibilang meski memejam matapun jago pedang buta bokci Dapat menguasai tiap jurus serangannya dengan tepat Oleh sebab itu, ia menunggu sampai gerak serangan musuh agak melamban Kemudian dengan suatu gerakan yang enteng mendorong pedang itu ke muka Tusukan mana dilancarkan tepat pada waktunya dan persis berhasil menahan serangan gencar dari Hoseikun Dalam kagetnya Hoseikun segera mempergencar serangan pedangnya dengan suatu tusukan sepenuh tenaga Jago pedang buta bokci segera memutar pergelangan tangannya Lalu membentak, roboh kau, Toa Hocu Perubahan yang terjadi amat mendadak ini membuat Hoseikun sama sekali tidak ada ingatan untuk merubah gerakannya Tau-tau dadanya terasa sakit sekali dan sebatang pedang sudah pelan-pelan menembusi perutnya Aduh, dengan wajah berubah hebat Hoseikun menjerit kesakitan dengan suara yang sekeras-kerasnya Begitu kesakitannya dia sehingga gemetar keras sekujur tubuhnya Dia membuang pedang yang berada dalam gengamannya Lalu dengan mempergunakan sepasang tangannya dia mencengkeram pedang kayu milik Jago pedang buta bokci Dalam keadaan seperti ini, dia tak mampu untuk mengucapkan sepatah katapun HMM, kematianmu sekarang masih terhitung cukup memuaskan Jengek bokci dingin Dia mencabut keluar pedang kayunya dari tubuh lawan Tiba-tiba saja Hoseikun berlutut ke tanah lalu roboh terkapar di atas tanah Habis sudah riwayat hidupnya yang penuh dengan dosa Kakek kurus yang berada di sisi arena menjadi panik Dia tahu kalau keadaan tidak menguntungkan Tanpa mengucap sepatah katapun dia membalikan badan Dan segera melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu Kembali, dengan suara dalam dan berat jago pedang buta bokci membentak nyaring Kemudian lanjutnya, bila kau berani kabur Maka keadaan macam itulah yang bakal kau alami kakek itu Berpaling dengan ketakutan, dengan wajah pucat pasi dan tubuhnya gemetar serunya Kau hendak melakukan pembunuhan keji bokci tertawa dingin Kubur mereka baik-baik dan semoga kau dapat hidup melewati sisa umurmu secara baik-baik Kakek itu nampak agak tertegun Kemudian tanpa mengucap ken sepatah katapun dia mencengkeram jenazah dari Hosei Kun Dan dibawa lari meninggalkan tempat itu Memandang bayangan punggung dari kakek tersebut Leong Tian Im dan Bu Xiaohuan sama-sama menghela napas panjang Untuk beberapa saat lamanya mereka bertiga membungkam dalam seribu bahasa Lama, lama kemudian akhirnya mereka berjalan keluar dari lorong rahasia bawah tanah itu Dan berangkat menuju ke Bukit Jitguat San Mereka berniat untuk mencari Kuan Lok Khi dan menuntut pertanggungan jawab darinya Bukit yang tinggi, puncak yang sepi, sejak fajar hingga petang Selalu diliputi oleh selapis kabut yang amat tebal Tebal sekali sehingga sukar ditembus oleh pandangan mata Lapisan kabut putih yang tebal dan rapat itu seperti selapis kain putih Yang menyelubungi tubuh sesosok mayat Selamanya tak mampu memperdengarkan gelak tertawa yang ngeriang Sebaliknya malah menunjukkan wajah yang seram dan memuakan Di atas puncak Bukit Jitguat San, di depan sebuah gua yang sangat besar Menggunakan kesempatan di saat kabut tebal sedang menyusup Leng Hang Ya bersembunyi seorang diri di tempat tersebut sambil berlatih ilmu pernapasannya Dia hampir saja melupakan waktu, berlatih dan berlatih terus dengan tekunnya Seorang diri mendadak dari ujung pandangan matanya Dia menyaksikan kemunculan tiga titik bayangan hitam dari kejauhan sana Menyaksikan hal itu, hatinya segera tertegun Kemudian pikirnya dengan cepat, entah siapa yang bernyali begitu besar Ternyata berani menyusup naik ke Bukit Jitguat San ini melalui belakang bukit HMM sudah pasti mereka adalah manusia-manusia yang sudah makannya limacan atau empedu beruang Kini dia sedang mertamu dalam keluarga Kwan dibukti Jitguat San Dan membantu Kwan Lok KHI untuk merencanakan segala persoalan yang sedang dihadapi rekannya itu Menyaksikan munculnya manusia-manusia tak dikenal dalam suasana begini Sudah barang tentu dia merasa terkejut sekali Dengan tidak menimbulkan sedikit suara berisik pun Pelan-pelan dia melesat ke depan lalu dengan tubuh yang lincah seolah-olah menumpangi kabut pekat Dia menyongsong kedatangan bayangan-bayangan tersebut Berhenti dengan suara yang keras seperti geledek yang membelah bumi di siang hari Bolong dia membentak nyaring sedemikian nyaringnya suara bentakan tersebut Sehingga membuat seluruh ruangan di sekitar bukit tersebut mendengung tiada hentinya Atas bentakan yang menggeledek itu Ketiga sosok bayangan manusia yang sedang meluncur ke atas bukit itu Sering tak merubah haluan mereka dan menyongsong kedatangan lenghang ya Dalam waktu singkat mereka sudah menghentikan gerakan tubuh masing-masing Dan memandang ke arah tokoh dari kaum sesat ini dengan wajah penuh amarah lenghang Ya tak kalah terperanjatnya setelah mengetahui siapakah gerangan ketiga orang tamu yang tak dikenal itu Sebab tamu-tamu ini sangat dikenal olehnya dan cukup ditakuti selama ini meski hanya perasaan takut sesaat Ternyata mereka adalah Leong Tian Im dan Jago Pedang Buta Bokci Dia cukup mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki dua orang pemuda tersebut Bila dibandingkan dengan kepandayan silat yang dimilikinya sekarang Padahak kekatnya masih ada selisihnya Dalam keadaan begini, ia benar-benar tak berani menduga siapakah yang bakal mengungguli pertarungan tersebut Seandainya sampai benar-benar terjadi pertarungan yang membuatnya lebih terperanjat lagi adalah kehadiran si Nona yang belum diketahui namanya itu Gadis tersebut memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu Siapa saja dapat melihat dalam pandangan metap pertama bahwa Nona itu merupakan seorang tokoh silat yang berkepandayan silat sangat hebat Maka setelah tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang menggidikan hati dia berkata Heheheheh, heheheheh, orang si Leong, kita bersua lagi Leong Tian Im mendengus dingin HMM Bleng Sian Seng, semenjak kapan si kau telah menjadi anjing penjaga pintunya keluarga Kuan? HMM nampaknya aku mesti mengucapkan selamat kepadamu atas keberhasilanmu menjadi anjing penjaga pintu yang baik merah padam Selembar wajah Leng Hang Ya karena jengah sesudah mendengar perkataan itu, tiba-tiba bentaknya dengan penuh kegusaran Omong kosong aku Hang Ya hanya secara kebetulan saja bertemu dengan kalian bertiga di tempat ini Sekali lagi Leong Tian Im mendengus dingin HMM kalau memang Leng Sian Seng tidak bermaksud untuk membuat gara-gara dengan kami Silahkan minggir dan memberi jalan lewat buat kami bertiga Aku akan mencari Kuan Lok KHAI dan membuat perhitungan dengannya atas dendam sakit hati terbunuhnya ayahku di tangannya Agak tertegun Leng Hang Ya setelah mendengar perkataan tersebut dia agak termenung sebentar Kemudian surunya, dari mana kau bisa tahu akan kejadian tersebut Dia cukup mengetahui tentang asal-usul dari Leong Tian Im Maka dikalap pihak lawan dapat mengungkapkan kalau musuh besar pembunuh ayahnya adalah Kuan Lok KHAI Hampir saja dia tidak percaya dengan hal tersebut Dia tak percaya kalau Leong Tian Im mampu untuk menyelidiki persoalan tersebut Serta mengetahui kejadian yang sesungguhnya Oleh karenanya dengan wajah tercengang dan penuh perasaan heran diawasinya pihak lawan tanpa berkedip Dengan suara sedingin es Leong Tian Im berkata tentang masalah tersebut Lebih baik kau tak usah turut campur Pokoknya kau hanya tahu bahwa usahaku membalaskan dendam bagi kematian ayahku adalah suatu perbuatan yang lumrah dan sudah sepantasnya Barang siapa berani menghalangi niatku ini maka dia akan kuanggap pula sebagai musuhku Nah saudara harap kau memberi jalan lewat sekarang HMMM lenghang yang mendengus dalam-dalam Kemudian sambungnya lebih jauh Ku rasa persoalan tak akan sedemikian gampangnya seperti apa yang kau bayangkan Sekarang, aku lihat Heeh, 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 aku lihat Kau sudah bosan hidup lebih lanjut di dunia ini HMMM, baiklah bila kau memang ingin mampus Aku akan segera memenuhi kehendak hatimu itu Paras muka Leong Tian Im seara berubah menjadi dingin membeku bagaikan es Leng Sian Seng Pelan-pelan dia berkata dengan suara kaku dan sinis Rupanya kau berniat sekali untuk mencapuri urusan pribadiku ini Leng Hang ia tidak mengalah dengan begitu saja Dia pun berkata dengan suara sedingin es Kuan Lok KHAI telah memberikan janjinya kepadamu bahwa dalam setahun mendatang ia tak akan keluar dari bukit Jit Guatsan ini Barang setengah langkah pun dan janjinya tersebut telah dipegang baik-baik olehnya selama ini Tapi sekarang, hehehehe, kau tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Kau manusia yang tak tahu diri, sudah diberi hati masih merogoh rempah Sekarang kau menyerbu kemari dengan membawa konco-koncomu HMM bukankah jelas sudah kalau perbuatanmu ini bermaksud untuk mencari keuntungan di air keruh Memangnya kau anggap dia hanya manusia lemah yang tak berkemampuan untuk menghajarmu sampai di bawah gunung? Kau jangan salah perhitungan kawan Leong Tian Im menjengek sinis, kemudian tertawa dingin tiada hentinya Dari mana kau bisa tahu kalau dia tak pernah turun gunung lagi selama ini jengeknya? Soal ini, Leng Hang ia tertegun untuk beberapa saat lamanya Seakan-akan tidak menduga kalau akan muncul pertanyaan semacam ini Setelah termenung beberapa saat lamanya, dia baru berkata kembali dengan cepat Selama ini hampir tiap hari aku selalu mendampinginya Tentu saja aku tahu kalau selama ini dia tak pernah turun dari bukit ini Walau hanya satu langkah pun, apakah bukti ini kurang jelas Leong Tian Im menarik napas panjang-panjang Kemudian berkata dengan penuh kebencian HMM kendatipun dia tak pernah terjun sendiri ke dalam dunia persilatan barang selangkah pun Tapi secara diam-diam ia telah menurunkan perintahnya kepada segenap anak murid bukit Jit Guatsan serta koncong Koncongnya dalam dunia persilatan untuk mencegat, menghadang dan berusaha membunuhku di mana-mana Akibat dari kejadian ini, hampir saja aku dikirim secara rahasia oleh Jose Kun ke bukit Jit Guatsan ini Hektometer dengan berbuat demikian, apalah bedanya dengan kehadirannya sendiri ke dalam dunia persilatan Kuan Leng Hang ia seberat tertawa seram, heeha, heeha, memandang di atas perjanjian yang telah dibuat oleh kita selama ini Kuan Ju kan pada kalian agar lebih baik menggelinding turun saja dari bukit ini Daripada sebagai akibatnya kedua belah pihak sama-sama bentrok muka dan berakibat tak enak bagi semua pihak Sedangkan mengenal masalah hubungan dendam pribadimu dengan Kuan San Chu, aku pasti akan menyampaikan hal mana kepada Kuan San Chu Coba kita tanyakan kepadanya apakah dia benar-benar pernah melakukan perbuatan semacam ini atau tidak sementara itu Leong Tian Im sudah dibuat teramat gelusar bercampur mendongkol, saking gemasnya dia sampai mengangkat senjata kemosin jinnya tinggi-tinggi Heeha, bagus sekali, serunya kemudian sambil tertawa dingin rupanya kau memang sengaja hendak mengacau dan mencari gara-gara dengan Kuleng Hang ia sama sekali tidak bermaksud untuk mengalah Malahan sikapnya makin lama semakin bertambah ketus Ketika mendengar ucapan dari anak muda itu, dia malahan tertawa seram dengan kerasnya HMM Selamanya aku bilang satu tetap satu, tak seorang manusia pun yang dapat merubah maksud hatiku ini dengan begitu saja Haaah, 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 gelak tawa yang amat keras, nyaring dan menjalar hingga menembusi lapisan awan ini berkumandang keluar dari mulut Leong Tian Im Di hadapan matanya seakan-akan terlintas kembali adegan kematian ayahnya sedang dibunuh secara licik dan keji oleh Kuan Lok Kahi Tak ampun lagi, sepasang matanya segera berubah menjadi merah membara seperti semburan api yang menyala-nyala Sambil memutar senjata kemosyogennya, dia berteriak keras-keras Barang siapa hendak bermaksud menghalangi niatku untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahku Maka aku akan menganggap dirinya sebagai musuh besarku nomor satu Leng Hang Ya meskipun kau tidak mempunyai dendam ataupun sakit hati dengan diriku Namun apabila kau ingin mencoba-coba untuk menghalangi usahaku untuk membalas dendam Maka, hehehehe aku pun tidak akan melepaskan kau dengan begitu saja Hahaha saking gusarnya Leng Hang Ya sampai mendongakan kepalanya dan tertawa seram Bocah keparat, kau betul Betul amat sombong dan tekebur sekali Leong Tian Im tidak bertindak sungkan-sungkan lagi Dengan cepat tubuhnya mencelat ke tengah udara Kemudian melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa Senjata kemosyogen, patung sakti iblis semas Yang berada dalam genggamannya segera diputar kencang Menciptakan serentetan cahaya berkilauan yang dengan cepat menyebar ke angkasa Dan menyambut datangnya tubuh lawan secara ganas dan buah sekali Cahaya tajam yang dihasilkan oleh serangan patung kemosin jin tadi meluncur ke depan Dan menerkam tubuh Leng Hang Ya serangan ini benar-benar dasyat dan mengerikan apabila sampai terkena pada sasarannya Sudah dapat dipastikan musuh tentu akan mampus dengan tubuh yang remuk dan hancur tak karuan lagi bentuknya Leng Hang Ya sama sekali tidak menyangka kalau pemuda yang berada di hadapannya ini bisa turun tangan dengan kecepatan yang begitu hebat Ternyata dalam sekali lompatan saja dia mampu melancarkan sebuah serangan yang tajam, hebat, dasyat dan sangat mematikan lawan Tak terlukiskan rasa kaget, ngeri dan seramnya dia setelah menghadapi kejadian tersebut Buru-buru tubuhnya melejit ke tengah udara, lalu telapak tangan kanannya dibacokan miring ke samping dengan melepaskan sebuah pukulan kilat yang benar-benar luar biasa sekali Ancaman ini pun sangat lihai dengan pengaruh yang luas, terutama sekali tenaga serangannya, padahal kekatnya benar-benar mengerikan hati Tapi pada saat itu juga suatu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya Tenaga dalam yang dimiliki pemuda ini sungguh sangat sempurna dan sama sekali di luar dugaan siapapun demikian Dia berpikir sebentar, tampaknya aku mesti menghadapinya secara berhati-hati sekali Bila hari ini aku bersikap terlalu gegabah atau kurang berhati-hati, sudah pasti Nana baik serta pamorku di hadapan umat persilatan lainnya akan hancur tak karuan Aku tak boleh bertindak terlalu gegabah lagi, bila perlu harusku hadapi dia dengan sepenuh tenaga dan kemampuan yang kumiliki Angin pukulan yang menderu-deru dan menggulung ke depan laksana sebuah lapisan dinding tembaga yang tebal sekali Tiba-tiba saja Leong Tian Im menyelingap lewat melalui sisi angin pukulan yang sangat dahsyat tersebut Kemudian tangannya digetarkan keras-keras dan senjata patung Kemosin Jinnya didorong ke muka, langsung menghantam punggung lenghangnya yang sedang maju Tindakan ini sama sekali di luar dugaan setiap orang yang hadir dalam arna, tapi mereka pun merasa khawatir bagi keselamatan lenghangnya dalam menghadapi ancaman tersebut berada di dalam keadaan seperti ini Lenghangnya berniat untuk memperlihatkan kekuatan tenaga dalamnya yang amat sempurna, dia tahu kalau serangan tersebut memang tidak mudah untuk dihindari dengan begitu saja Maka tubuhnya segera dimiringkan ke samping, mendadak direndahkan pula ke bawah dengan menempel di bawah Iga Leong Tian Im Dia berusaha untuk meneter musuhnya terus-menerus Jelaslah sudah, dia telah mengeluarkan sebuah jurus serangan beradu jiwa Padahal kedua belah pihak sama-sama tidak berniat untuk membuyarkan serangan atau mengalah dengan melompat mundur ke belakang, tampaknya kedua belah pihak sama-sama akan terluka dan tewas Di saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar seseorang menjerit keras Ayah, lepaskan dia jeritan itu datangnya sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan, akibatnya lenghangnya menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya Di saat dia tertegun itulah Leong Tian Im telah memperoleh kesempatan yang sangat baik untuk dimanfaatkan Dengan menggunakan peluang yang sedikit itu, cepat tubuhnya setengah berjongkok lalu senjata cincin maut yang dipakai dalam jari tangannya itu dilepaskan ke muka dan persis menghajar dada lenghangnya keras-keras Sereh titik waktu sudah tidak sempat lagi, tiba-tiba saja terdengar lenghangnya mendengus tertahan Telapak tangan kanannya memang masih sempat menekan ke muka, hanya sayang tenaganya sudah tidak memadahi lagi Aduh, jerit kesakitan yang begitu rendah dan dalam ini hampir saja tak terdengar oleh telinga manusia Dengan sempoyongan Leong Tian Im mundur selangkah ke belakang, kemudian muntahkan darab segar untuk beberapa saat dia berdiri termangu-mangu ditempat sambil memandang ke arah Leng Ning Chiu yang diliputi perasaan kaget dan gugup itu dengan pandangan termangu, sekujur badan lenghang ia gemetar keras Oha dengan gemas bercampur menengkol ia mencabut keluar cincin maut tersebut dari atas dadanya, segulung darah kental segera menyembur keluar dan membasahi tangannya Dengan memegang cincin kecil yang berlumuran darah, pelan-pelan ia serahkan benda tersebut ke tangan Leng Ning Chiu, katanya dengan perasaan gemas dan benci Lengilah pelajaran yang kau berikan kepada ayahmu, kau, kau anak perempuan yang tidak berbakti, kau berani membantu orang luar untuk melukai ayahmu sampai begini Berupa hubungan kita, hubungan kita sebagai ayah dan anak putus sampai di sini saja, mulai hari ini kita berdua sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi Sambil memegangi luka di atas dadanya yang parah, dia menghala napas panjang, dengan sempoyongan dan menahan derita selangkah demi selangkah ia berjalan meninggalkan bukit itu Darah kental menetes tiada hentinya sepanjang jalan, menodai permukaan tanah yang tidak merata Leng Chiu dengan penuh penderitaan Leong Tian Im memanggil gadis itu, kemudian setelah terhenti sejenak terusnya, kau, 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 kau telah menyelamatkan jiwaku Waktu itu, Leng Hing Chiu sedang berada dalam keadaan kaget bercampur tertegun, sewaktu menyaksikan ayahnya berlalu sambil membawa luka yang parah, tak terlukiskan rasa sedih dan pedih hatinya Mendadak dengan suara yang keras setengah menjerit, dia memanggil keras-keras, ayah Leng Hang Ya seolah-olah tidak mendengar teriakan itu Selangkah demi selangkah dia melanjutkan perjalanannya menuruni bukit itu, terhadap teriakan dari putri kesayangannya itu Dia berlagak seakan-akan tidak mendengar Leng Ning Chiu makin sedih, sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya Ia berseru lagi dengan suara gemetar, oha ayah maafkanlah Daku, sekarang, dia sangat mendambakan pengampunan dan pengertian dari ayahnya Tapi apa yang diperolehnya hanya kekecewaan sebab yang paling penting baginya sekarang ialah pengampunan dan pengertian dari ayahnya Dia tidak membutuhkan hal-hal yang lain Karena hal mana sangat penting dan perlu baginya oleh sebab itu dia menangis, menangis sejadi-jadinya, sampai darah pun ikut jatuh bercucuran Pelan-pelan dia mendungakan kepalanya di atas wajahnya yang putih bersih, kini basah oleh air mata Di tatapnya wajah Leong Tian Im dengan perasaan bimbang lalu dengan suara gemetar dia berbisik Kau-kau telah melukai ayahku aku tidak sengaja berbuat begitu Sahut Leong Tian Im sambil menahan derita Ning Chiu, maafkanlah aku Leng Ning Chiu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak suaranya amat mengerikan Aku benci kepadamu, aku tak sudi lagi bertemu denganmu, selamanya tak sudi bertemu lagi denganmu Saking pedihnya dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila Kemudian secara tiba-tiba dia melompat ke depan dan mengejar ke arah mana ayahnya berlalu tadi Sepanjang jalan dia berteriak-teriak tiada hentinya memanggil ayahnya yang kini entah sudah pergi kemana Bergetar keras perasaan Leong Tian Im menyaksikan kesemuanya itu Setitik perasaan sedih muncul dalam hati kecilnya Dia jadi lupa dengan luka yang diderita olehnya Dia pun lupa apa maksudnya datang ke bukit Jit Guatsan ini Dia hanya merasa kedatangannya kali ini tidak terlalu tepat Dengan amat sedih dan mati berkaca-kaca dia berkata Dia-dia telah pergi jago pedang buta bokci turut merasa sedih Sambungnya dengan ada lirih Ya yang harus pergi kini telah pergi Yang harus datang segera akan berdatangan Beginilah nasib mengatur manusia Adiku kau harus bangkitkan kembali semangatmu Janganlah membiarkan kau kehilangan segala sesuatunya Tapi kaulah yang harus melindungi segala sesuatunya itu Setelah menghela nafas panjang Lanjutnya Mari kita turun gunung Lu kamu cukup parah Tidak Liong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali Aku harus membalas dendam Aku harus membalas dendam Im, kesehatanmu lebih penting dari segala galanya Busyawan menjerit kaget Liong Tian Im tertawa getir Apalah artinya kesehatan badan bagiku yang penting tidak seharusnya hilang Kini sudah hilang lenyap Apalagi yang berharga bagiku untuk dipikirkan segala sesuatunya sudah tidak terlalu penting lagi bagiku Im toh masih ada aku bisik Busyawan dengan suara gemetar karena menahan isak tangis Aku dapat menutupi luka dalam hatimu itu Sesudah tertawa getir Liong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali kau terlalu terpengaruh oleh perasaanmu Cintamu terlalu buta Mungkin aku akan menyianyikan harapanmu itu dengan membawa langkah tubuhnya yang berat dan mantap Dia menyeret senjata patung kemosin jinnya dan berjalan menuju ke atas bukit itu Busyawan maupun jago pedang buta bokci amat terkejut menyaksikan tindakan mana Dengan cepat mereka mengejar dari belakangnya traaanmu Tiba-tiba di tengah udara berkumandang suara genta yang dibunyikan rendah dalam dan parau Suaranya amat keras dan mendengung Di seluruh lembah bukit itu Seakan-akan suara genta kematian saja suaranya yang bergetar gemetar Mengalun di angkasa dan memancarkan kemana-mana Liong Tian Im mendaki bukit kemudian berhenti di depan sebuah bangunan rumah yang luas dan megah Dia menarik napas panjang-panjang kemudian sambil menghimpun hawa murninya berteriak keras Kuan Lok KHI, keluar kau! Aku Liong Tian Im sengaja datang mencarimu untuk membalas dendam HMM Dengusan rendah bergema memenuhi angkasa Belasan orang jago pedang berbaju hitam tiba-tiba muncul dari balik gedung besar itu Kuan Hang yang memimpin rombongan tersebut segera melotot ke arah Liong Tian Im dengan penuh kegusaran Liong Tian Im mau apa kau datang kemari sekulung senyuman dingin yang sadis dan keji menghiasi ujung bibir Liong Tian Im Dengan gemas dan penuh kebencian dia berseru lantang Aku datang kemari untuk mencari ayahmu berubah hebat paras muka Kuan Hang Kembali dia berseru dengan suara gemetar Ayahku tidak menerima tamu Sekali lagi Liong Tian Im mendengus berat HMM kau anggap aku akan mengurungkan niatku mencarinya dengan begitu saja Kuan Hang Kau harus mengerti Hari ini pokoknya aku orang si Liong harus mencari dia sampai ketemu Kalau tidak ki aku tak nanti akan datang kemari HMM Atas dasar apa kau berani berbicara semaunya sendiri Kuan Hang benar-benar merasa sedih, gusar dan cemas Perasaan yang bercampur aduk Kembali Liong Tian Im mendengus dingin HMM Dengan dasar senjata kemosin jain di tanganku ini Bila ayahmu enggan menampilkan diri Terpaksa aku Liong Tian Im akan menyerbu sendiri ke dalam Sampai waktunya nanti Tentu saja yang harus berkorban dari pihak kalian Bukan hanya kalian ayah dan anak saja Kuan Hang benar-benar naik darah Dia meloloskan pedangnya kemudian berteriak Liong Tian Im Kau jangan terlalu memojokkan orang Liong Tian Im Mendengus dengan sinis HMM Siapa yang merasa berhutang dia harus membayar Persoalan ini sama sekali tiada sangkut kautnya dengan dirimu Aku harap kau jangan memaksa aku untuk membunuhmu Sebab hal tersebut akan merupakan suatu kejadian yang amat memedihkan hati Bagi ibumu ada urusan Apa kau datang mencari ayahku Tanya Kuan Hang dengan sekujur badannya gemetar keras Liong Tian Im meraung gusar Ayahmu memerintahkan orang lain untuk membunuh ayahku Dendam kesumat itu lebih dalam dari samudera Dan harus ku tuntut balas Hari ini bila aku Liong Tian Im tak mampu membinasakan bajangan tua tersebut dengan tanganku sendiri Aku bersumpah tidak akan meninggalkan bukit Jit Guatsan ini Barang selangkah cun Omong kosong Kuan Hang berteriak dengan sekeras-kerasnya Sejak kapan ayahku pernah mengiring orang untuk membinasakan ayahmu Liong Tian ini segera mengangkat senjata patung Kemosin Jinnya ke udara Kemudian berkata, lebih baik kau menyuruh ayahmu tampilkan diri saja Dia pasti akan teringat akan hal ini jauh lebih jelas daripada dirimu Hanya ayahmu yang bisa memberitahukan persoalan ini Kepadaku aku harap kau jangan membuat kami harus menunggu dengan tidak sabar lagi Kuan Hang berpikir sebentar lalu sambil berpaling teriaknya keras-keras Ibu, Kiong Goonima pelan-pelan muncul dari ruangan dia segera berkata Aku telah mendengar tentang kesemuanya itu Liong Tian Im betulkah kau hendak mencari Kuan Lok Kahi Liong Tian Im agak tertegun Kemudian sahutnya Dendam kesumat terbunuhnya ayahku merupakan dendam sakit hati yang lebih dalam dari samudera Hal ini sudah merupakan suatu kejadian yang lumrah dan sewajarnya Aku hendak mencarinya karena aku hendak membalaskan dendam bagi kematian ayahku Mengapa kau tidak memperkenankan aku mau jumpainya Tiba-tiba Kiong Goonima menghela nafas panjang Air matuh bercucuran membasai pipinya Ia berkata, kau sudah cukup membuat kami menderita Mengapa dalam keadaan begini pun kau datang mencarinya lagi? Apakah tindakan kami keluarga Kuan yang sudah begitu mengalah kepadamu Masih belum cukup yang membuat orang tidak habis mengerti adalah sikap perempuan ini Yang tiba-tiba nampak gemetar, dia masih tetap bersandar di tepi pintu Menggeleng dengan pedih, seakan-akan menunjukkan sikap yang sedih sekali Pada saat itu pula, Kuan Hang berseru dengan penuh perasaan benci dan dendam Leong Tian Im terus terang saja ku katakan kepadamu Sebelum hari ini kami memang masih berusaha keras untuk berupaya agar bisa membinasakan dirimu Tetapi selewatnya tengah hari ini, ayahku telah berubah pikiran Dia melarang kami untuk menyulitkan dirimu lagi Kami hanya berharap bila melewati sisa hidup kami di bukit Jit Guatsan ini Dengan aman dan tentera momongan setan Leong Tian Im membentak sinis Kuan Hang, kau tak usah mengacau belotak keruan Aku Leong Tian Im tidak suka mendengar perkataan semacam itu Kuan Hang benar-benar dibuat naik darah saking gusarnya seluruh badannya sampai gemetar keras Mendadak ia menggetarkan pedangnya, seperti bersiap sedia untuk melangsungkan pertarungan Tapi sebelum niat tersebut dilakukan Kiong Gaun Im itu sudah mencegah niatnya itu dengan kerlingan matanya Kuan Hang merasa panas hatinya, dengan perasaan tak puas dan marah dia berteriak lagi LBU sekalipun kita harus bersabarkan diri, toh kesabaran orang ada batasnya Tutup mulutmu Kiong Gaun Im membentak gusar secara tiba-tiba Apakah kau sudah lupa dengan pesan dari ayahmu gemetar keras seluruh tubuh Kuan Hang? Buru-buru serunya agak tergagap Soal ini, ini Ananda tak berani untuk melupakannya Setelah menghela napas panjang Kiong Gaun Im mengulapkan tangannya kemudian berkata Kalau begitu, ajaklah diumasuki setelah bertemu dengan ayahmu nanti Dia akan mengerti dengan sendirinya Kuan Hang memandang sekejap ke arah Liyong Tian Im dengan penuh kebencian Kemudian katanya Silahkan ikut aku dia mengajak Liyong Tian Im memasuki gedung besar tersebut Jago pedang Buta Bokci dan Bu Siau Buan segera mengikuti di belakangnya dengan perasaan tegang Mereka khawatir Kuan Lok Kha Im mempersiapkan jago-jagonya dalam gedung itu untuk menjebak mereka Ketika tiba di muka sebuah kamar tidur, mendadak Kuan Hang menghentikan langkah tubuhnya Kemudian berkata, ayahku berdiam dalam ruangan ini, silahkan masuk Aku pun akan ikut masuk Jago pedang Buta Bokci segera menyambung dengan suara dingin Dengan cepat Kuan Hang menghadang di hadapan jago pedang Buta Bokci teriaknya Tidak bisa aku hanya akan mengizinkan Liyong Tian Im seorang yang masuk ke dalam ruangan ini Mendengar perkataan mana, jago pedang Buta Bokci segera tertawa dingin, katanya Ayahmu toh bukan seorang anak kecil, masa ada akan ketakutan seperti ini? Bila ayahmu berniat untuk menyelesaikan hutang darahnya ini Mengapa dia tidak segera menampilkan diri dari dalam ruangan Orang silbok dengan gusar Kuan Hang membentaknya ring Aku melarang kau menghina ayahku Kau dan ayahmu sama-sama mengemaskannya jago pedang Buta Bokci kembali berkata Sinis, kamu berdua hanya pandainya menyusun rencana keji untuk mencelakai orang saja Hari ini kalau aku Bokci diperkenankan masuki urusan agak mendingan Tapi kalau tidak aku pasti akan merubah bukit Jit Guatsan ini menjadi lautan darah sementara itu Leong Tian ini merasakan darah panas mendidih di dalam dadanya Rasa gusar dan sedih bercampur aduk menjadi satu Mendadak mencorong sinar metu yang amat tajam dan menggidikan hati dari balik matanya Selapis hawa pembunuhan yang amat tebal segera menyelimuti wajahnya Sesudah mendengus dingin, mendadak tubuhnya menerjang maju ke muka Toh aku, kau jangan khawatir katanya sambil tertawa hambar Aku percaya orang Shikwan itu tak nanti bisa melalap dirku Andai kata aku sampai mengalami sesuatu cedera Saat itu kau masih ada kesempatan untuk membalaskan dendam bagiku adikku Kau tak boleh menyerempet bahaya ini Seru si jago pedang Buta Bokci dengan parasaan terperanjat kembali Leong Tian Im tertawa rawan tak usah khawatir Aku toh bukan seorang bocah cilik katanya cepat Pelan-pelan dia mendorong pintu itu dan menyelingap masuk ke dalam Dengan cepat dia mengawasi sekejap sekeliling ruangan tersebut Sementara senjata patung kemosin jinnya diangkat di depan dada siap menghadapi segala sesuatunya Dengan perasaan hati yang amat tebang ia maju selangkah demi selangkah Semua perabot yang berada dalam ruangan itu telah disingkirkan Di tengah-tengah ruangannya digantung selembar kain tirai berwarna hitam pekat Leong Tian Im menarik nafas dengan perasaan tegang Kemudian serunya keras-keras Kuan Lok KHI Leong Tian Im datang mencari balas suasana disitu amat sepi Hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Pelan-pelan dia menyingkap tirai hitam itu sambil melongo ke dalam Mendadak ia saksikan selembar wajah manusia yang pucat pias Selembar wajah yang jelek dan mengerikan hati Teraaan Senjata patung kemosin jinnya terlepas dari cekalan dan terjatuh ke tanah Sambil menimbulkan suara dentingan yang amat nyering Leong Tian Im hanya merasakan hatinya bergetar keras Pandangan matanya menjadi gelap Tanpa terasa gumamnya Ah 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 Dia 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 telah mati Ternyata dia telah mati Dengan gemas dia menghantam permukaan tanah keras-keras Lalu serunya dengan sedih Rupanya aku telah datang terlambat Aku datang terlambat selangkah saja Oh 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 Aku adalah seorang anak yang sangat tidak berbakti Ternyata aku tidak berkemampuan untuk membunuhnya dengan tangan sendiri Oh ah ayah maafkanlah putramu Ampunilah ketidakbecusan putramu ini Suara isak tangis berkumandang keluar Pelan-pelan lenyap di tengah ruangan Oh 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 Mendadak ia muntah darah segar Tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan Kemudian roboh terjengkang ke atas tanah Seketika itu juga ia tak tahu akan segala-galanya Imbu siahawan segera memburu masuk ke dalam dan berseru dengan gemetar Kenapa kau jago pedang buta bokci ikut memburu ke dalam Sewaktu menjumpai Liong Tian Im yang roboh tak sadarkan diri Dia mengira anak muda tersebut sudah tewas oleh senjata rahasia Hatinya menjadi pedis sekali Tiba-tiba ia berteriak keras Oh 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 Mataku mendadak pandangan matanya menjadi gelap gulita Air metu bercampur darah meleleh keluar membasai wajahnya Seketika itu juga ia tak dapat melihat apa-apa lagi Sambil merabah tubuh Liong Tian Im dan menangis terseduh-seduh Katanya kemudian Mungkinkah aku telah ditakdirkan sebagai orang buta kembali Adikku kau tentu tak menyangka Bukan kalau sepasang metu kakakmu akan menjadi buta kembali Ha 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 Aku tak dapat menyaksikan dan menikmati kembali dunia yang indah Ini sekujur badan bu siahawan gemetar keras Tiba-tiba dia berseru dengan gemetar bokto aku Dia belum mati Kita harus selekasnya mengirim dia pulang ke bukit Cingsia asalkan masih bisa hidup Ini sudah lebih dari cukup Ayo berangkat Sekarang juga kita berangkat menuju ke bukit Cingsia Tak selang berapa lama kemudian Tampaklah seorang lelaki buta bersama seorang gadis Dan sesosok tubuh setengah mati berjalan menuruni bukit Cingsia Mereka tak lain adalah jago pedang buta bokci Bu Xiaohuan dan Liong Tian Im Ketiga orang itu sedang melakukan perjalanan Untuk kembali ke bukit Cingsia Kembali ke bukit yang terpencil dan jauh dari pertikaian dan perselisihan dunia persilatan itu Sejak saat itu, dalam dunia persilatan tak pernah terlihat lagi jejak dari mereka bertiga Dunia ini seakan-akan tak pernah hadir ketiga tokoh persilatan tersebut Dan sampai di sini pula kisah cerita Cincin Maut ini Sampai berjumpa kembali di lain cerita Tamat